selamat menikmati apa ya Pak Sapi? pasang 81 iya 2,34 pasang 28,322 hari ini berapa ikor Pak Sapi? 1,2,3,4,5,6,7,8 ini yang fantastis seperti waktu di pasar atau ada yang ekonomis juga? ekonomis yang sudah laku tadi 2, laku 14 14 juta ya yang malah? ya kita mulai dari yang ini Pak Sapi, yang ini? ini calon jantan oh calon jantan ya? iya kepalanya udah lumayan Pak Sapi? iya lumayan telinga ya spek beding ya? spek beding ya Pak Sapi? iya spek beding ini ekor ini berapa banderonya Pak Sapi? kalau minta 10 10 juta ya Pak Sapi? iya ini usia berapa ya Pak Sapi? ini usia setelah 5 bulan 5 bulan ya tapi dari kepala udah lumayan Pak Sapi ya? telinganya juga iya cuman di posturnya kurang posturnya kurang besar kurang besar untuk ke kontes coba untuk braiding udah lumayan jantan terus lanjut yang ini? besar ini Pak Sapi? untuk laktasi 1 ya? laktasi 1? iya ini masih kelas apa Pak Sapi? breeding mas? breeding juga ya kelas breeding dari kepala ini tutup saya loh kalau ini Pak Sapi? speknya Pak Sapi? dari kepala udah lumayan Pak Sapi? sudah cuman di telinga memang dari selo sendiri telinganya masih kurang kurang itu ya Pak Sapi? kurang 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 plek aja oh ini anaknya? ini anaknya yang ada di Pak Arvan Pak Arvan Pak Arvan Kediri oh Arto Brother? Arto Brother catannya di sana pulung jagat pulung jagat pulung jagat ini anak pulung jagat ya? iya berarti udah besar ya Pak? ini ini tinduk ya tadi ya? tinduk laktasi 1 laktasi 1 jumbo ini kalau tinduk seperti ini sampai berapa Pak Sapi? ini saya minta 10 10 juta ya? masih itu ya masih tergolong masuk ya Pak ya? iya 10 nego 10 nego bodinya juga ya berideng lah bodinya lumayan lah iya bodinya lumayan cuman minusnya telinga telinga aja ya Pak ya? iya oh masih agak kaku ya Pak? iya telinganya aja itu lain-lainnya udah lumayan 10 tadi ini anak 3 yang 1 masih di peternak yang 1 diambil orang Prabolinggo dulu diambil 20 cemennya saudaranya ini ya? iya 3 ini lainnya 3 ini kalau ini 10 udah siap breeding ya? siap siap breeding 10 nego 10 masih nego cuma kurang di telinga aja tapi biasanya kalau diperbaiki dengan jantannya ya Pak Sapi? nah kalau lurinya jelas lurinya selo lurinya lurinya selo anak pulung jagad mungkin teman-teman bisa lihat di video saya saat dulu di Atta Brother untuk pejantannya terus yang ini Pak Sapi? ini bukan nih Mas kok bukan? yang mana Pak Sapi? ini yang biasa-biasa ini ekonomis ekonomis ya? ini berapa Pak Sapi? 3 juta setengah 1 3 juta setengah? iya 3 juta 500 Pak Sapi ternyata bawa ekonomis juga 3 juta 500 Dere atau doro Pak Sapi? Dere doro Dere menuju doro ya? iya 3 juta 500 dua ekor ini spek breeding aja ya Pak Sapi ya? spek breeding spek breeding dari postur sama yang ini sebenernya dikandangi Pak Sapi itu nggak hanya fantastis ya? ekonomi juga menyediakan ya Pak Sapi? mulai harga 3 juta ada ya harga 3 juta? mungkin kan bagian teman-teman tau ini harga malah-malah? ya kalo tau memang ya memang orang mengenalnya kambing yang dikandang harganya mahal-mahal iya cuman ya saya sendiri nggak pernah update yang kambing harga kelas menengah kebawah sih tapi ada ya? banyak dikandang milih kalau saya memang dipintai video-video nggak ada memang kalau memang milan langsung datang dikandang ya? insya Allah juga sesuai milih sendiri ada milih sendiri ada iya teman-teman kalau memang Pak Sapi mobilitasnya tinggi repot juga ya Pak Sapi ya? iya kalau milih satu-satu milih satu-satu nggak nggak bisa kambing di rumah dikandang ada berapa populasi? ini tadi paling sekitar 100 lebih 100 lebih ya? kalau milih satu-satu ya nggak bisa salah juga putar cepat ya Pak Sapi iya mungkin kalau yang berminat bisa langsung datang ke kandang ini contoh ada juga harga 3 juta 500 jadi lumayan aja ya pasung lumayan pasungnya lumayan cuma teringatnya agak kembali sedikit tapi juga 3 juta 500 berangkat satu harga pasar aja cempenya udah kembali modal ya kalau bagian satu udah balik ya? berangkat satu lah istilahnya kita penuh jantannya sudah kembali mas 3 juta 500 enak ya itu kalau beda ngetawa kadang ya ada bonusnya itu Pak Sapi cuma kalau dari harga aman tadi ini kan harga paling aman untuk belajar ya Pak Sapi iya paling aman kalau beranak satu tadi insya Allah balik modal ya kita tinggal nanti jantannya di jantannya apalah iya kalau di Pak Sapi juga ngelayanin kawin Pak Sapi atau khusus kami dari jernih kalau pejantan saya yang pejantan utama itu khusus buat peternak saya sendiri yang makota raja makota raja sama raja oh tapi yang lainnya ada ya yang lainnya ada untuk ngelayani kawin buat yang pengen terus mana lagi Pak Sapi ini yang tadi juara 2 oh yang tadi juara 3 tadi ya iya juara 3 juara 3 tadi kalau tadi juga dijual Pak Sapi yang juara 3 tadi ya kalau ada yang mana nggak apa-apa Sapi berapa gitu yang juara 3 gitu Pak Sapi saya minta 65 65 ya Pak Sapi masa depannya masih panjang ya masih panjang kelasnya awal iya iya belum maksimal ya belum tadi yang nomor 1 sudah besar nomor 1 maksimal maksimal sama nomor 2 tadi masih bisa itu belum poel maksimalnya kalau oh iya nggak ada batas tinggi ya kalau kelasnya Pak Sapi kalau kelasnya batas tingginya kalau nggak salah nggak ada poel cuma batas minumnya ada batas batas minum batas minumnya ada tinggi berapa tinggi kalau kelasnya kalau nggak salah tinggi batas minumnya eh 65 kalau nggak 75 ya 70 kalau nggak salah tinggal dikit aja oke Pak Sapi terima kasih informasinya sudah selalu untuk cafe petong ya Pak Sapi iya iya buat teman-teman yang berminat bisa langsung datang ke kandangi alamat kandang Pak Sapi Dusun Centong Purworejo RT3 RW4 Jalan Pulon Bikar iya nanti bisa pilih sendiri malah ekonomis breeding sampai kelas seni iya ada oke teman-teman sekian dulu dari dengan Pak Sapi akhir kata sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih